Sebenernya Dewi Kuanim itu Dewi Welas Asih Dewi Welas Asih ya? Dewi Welas Asih yang pokoknya cinta kasihnya itu Tidak batas? Tidak batas dan universal Bukan cuman ke manusia tapi ke semua makhluk hidup Hewan juga sebagainya ya? Iya Dewi Kuanim Kauan, kalau kita tahu agama Selain agama kita Kayaknya kemungkinan untuk kita ngejudge atau being racist itu kecil Iya Kalau ini kan ada ular-ular nih di kepalanya Ini Sidar Gotama tadi ya bukan? Iya Ular ini adalah bentuk gangguan Jadi selama sang buddha itu sebelum mencapai tingkat kebuddhaan Oh makanya identik dengan daun teratai kan? Iya karena daun teratai ini juga ada filosofinya Sakit cuy Yo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Syafutra kembaren di channel kita ini Jadi pada kesempatan kali ini Aku bersama dengan Novi Novi apa? Novi Yanti SPD Oke jadi pada kesempatan kali ini Kita akan mengelilingi salah satu tempat ibadah agama Buddha Yang ada di India Kalau agama Buddha Kalau agama Buddha biasanya banyak di mana Novi? Populasinya Banyaknya di mana? Di China ya? Di China Di Asia lah pokoknya Di Asia ya Nah kebetulan kali ini ada di India Biasanya kan India mayoritas itu Hindu tuh Baru atau nggak Muslim Nah kali ini kita ada Buddha Sebenarnya Agama Buddha awalnya di India Hah itu kan Hindu baru satu dapat kita Jadi awal mula pertama kali Yang ada menginjakan kaki di India itu katanya agama Buddha ya? Iya Oke Kemudian entah kenapa Sekarang peradabannya malah hilang Tapi tersebar di negara-negara lain di Asia Oh gitu ya? Kayak di Indonesia Thailand banyak juga Oke nggak usah nggak usah banget ya Nggak apa-apa ya? Oke terus gimana lagi Novi? Ini kita lagi di mana nih? Kita lagi di mana Novi? Ini tadi namanya Thai Buddhist Monastery Thai Bodha Pokoknya ini kawasan di Paranasi ini Ini kawasan Ini di Paranasi 1 Ini di Paranasi Utar Pradesh Ini adalah kawasan di mana banyak terdapat buddhist temple Salah satunya ini Karena agama Buddha itu sebenarnya banyak alirannya gitu Banyak aliran ya? Nah ini yang dibangunnya oleh Orang Thailand Orang Thailand ya? Terus aja gitu Oke Terus bawa kita di belakang kita ini Apa nih sih? Tempat apa sih? Ada Tupang Buddha Tupang Buddha Lupang itu patung Oke Kita ini bisa berdoa di sini? Bisa Tapi karena ini covid nggak boleh masuk ke dalam Jadi berdoanya hanya di luar Oke Terus coba contohkan berdoa dalam agama Buddha itu gimana? Contoh kalau kami nih Islam nih Allahumma firlana dunubana wa dunuma walidina Ya kan? Kalau agama Bang Andri gimana? Sama Oh sama ya? Sama Oke Kalau di agama Buddha Itu ada namanya doa namaskara Namaskara itu Sebenarnya harus sambil sujud Lima titik menyentuh lantai Dahi Kelapak tangan Siku Sama lutut Sama kayak ruku Eh sujud gitu ya? Oke terus Itu tuh doa namaskara itu doa penghormatan Oke Misalnya kalau datang wihara pertama kali doa itu yang pertama Bunyinya begini Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawantang abiwademi Suwakato bagawata damo damang namasami Supatipano bagawato sawaka sanggo sanggang namami Artinya apa senop? Artinya Intinya Saya bersujud kepada Buddha Kepada Dharma Dan kepada sangga Karena kan ada tiga Tiga mustikah Triratna Itu Buddha Dharma sangga Buddha itu ya Buddha Guru Guru yang kita Agungkan Dharma itu ajaran dari Buddha Sebut Dharma Sangga itu biksu-biksu nih Oke Biksu-biksunya Terus Itu aku nengok ada patung-patung Tuh di sebelah sana Coba jelaskan lah Oke Ada juga Bang Andre Yoyoyo Oke nah ini yang patung pertama nih Ini patung apa namanya Ini Di agama Buddha itu ada aliran Maitre ya Maitre ya Itu Buddha nya adalah Buddha masa depan Ini Oh jadi ini Buddha masa depan ya Iya Hmm Namanya Buddha Maitreya Maitreya Untuk ajarannya Nopi kurang paham sih Karena Agak sedikit beda sama aliran Nopi Jadi cuma taunya Buddha masa depan Buddha masa depan Ini Buddha masa depan Terus itu yang sana Ini kayak yang dipilm kerasakti itu Nop Ini Buddha Gautama Siddhar Gautama Ya Oke aku Siddhar Gautama ini pernah belajar sih Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama ini lahirnya ya di India Di Dindia Sekarang Dindia dia lahir beliau Ya Kita panggil apa nih Kalau Buddha ya Ya Sang Buddha Kalau Sang Buddha Sang Buddha Siddhar Gautama ini lahir di India Ya tapi sekarang Tempat lahirnya sudah Sudah Jadi bagian negara Nepal Namanya adalah Taman Lumbini Taman Lumbini Ya Buddha lahirnya di Taman Lumbini Oh jadi Taman Lumbini Itu dulunya di Nepal Nepal itu dulu India Ya Tapi udah berpisah gitu ya Ya ada tiga Ada tiga tempat penting Dalam agama Buddha Yang pertama itu tempat kelahirannya Buddha Itu Taman Lumbini tadi Oke Yang kedua itu disini Nanti di sebelah sana namanya Taman Rusai Sipatana Ada bentuk bangunannya Kayak stupa Oke Itu adalah tempat Dimana Sang Buddha Menyebarkan Ajarannya untuk pertama kali Kepada lima orang pertapa Oke Terus Yang ketiga adalah Kusinara Kusinara itu ada Deket di Dari Laknau Kalau dicek sekitar lima jam Naik bus Itu namanya Kusinara Itu adalah tempat Sang Buddha mencapai Parindibana Parindibana itu maksudnya Sang Buddha wafat Berarti Berarti banyak makan Ini ya Historikalnya Kalau Buddha ini Malah banyak dini ya Malah ya Ada satu lagi Tempat Sang Buddha Mencapai penerangan sempurna Hah dimana itu Nop Ya udah gak apa-apa Pokoknya ini namanya Tadi Buddha Siddhar 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 Berarti kalau yang di Kera Sakti Ada Dewi Kuan In Apa ngomongnya Kuan In Sebenarnya Kalau bahasa Mandarinya Kuan Yin Kuan Yin Ada yang sebut Kalau orang Indonesia Bilangnya Dewi Kuan Yin Sebenarnya Dewi Kuan Yin Itu Dewi Welas Asi Dewi Welas Asi Pokoknya Cinta kasihnya itu Tidak batas Tidak batas Dan universal Bukan cuman ke manusia Tapi ke semua makhluk hidup Hewan juga sebagainya Makanya aku Aku suka Tuan Antuan Kera Sakti Itu karena itu Maksudnya Ya walaupun kita juga Beda agama Tapi kita disitu Bisa belajar agama-agama Yang lain Kalau ini kan ada Ular-ular nih Di kepalanya Ini Siddhar 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 Ular ini Adalah Bentuk gangguan Jadi Selama Sang Buddha itu Sebelum mencapai Tingkat kebudaan Bertapa selama 35 tahun Eh Berapa sih Tidak tahu Tidak tahu lah Tepatnya berapa Dan selama bertapa itu Diganggu Sama Sama yang namanya Mara Mara itu memang Kayak Segrombolak ular Tidak suka lah Kalau sang Buddha ini Pada akhirnya mencapai penerangas Kemudian diganggu Ini bentuk Salah satu gangguannya Berupa ular Ada berupa Kayak raksasa Gitu Makanya dia Mara Namanya Mara Mara itu artinya benci Benci ya Oh ternyata Bahasa Mara itu Dari Bahasa Buddha ya Mara tanpa Mara Oke terus Yang itu ya Oh makanya Identik dengan Daun teratai kan Iya karena Daun teratai ini Juga ada filosofinya Di agama Buddha Sebagai salah satu Lambang Agama Buddha Yang artinya Biasanya kan Kalau bunga teratai itu Tumuhnya di kolam berlumpur Sementara Daun Sama bunganya Gak tertutupi Sama lumpur kan Iya betul Itu artinya kayak Kalau memang Bertekad Untuk hidup yang Baik Baik Ya gak akan terinfluence Sama apapun Ini sosoknya Oh ini Dewi Kuanim Wah Dewi Kuanim Kalau ini apa Yang besar ini Kalau yang besar itu apa Iya itu Buddha Oh ini Buddha apa Buddha Gautama Oh ini Sira Gautama Versi yang besarnya Oh versi berdiri Ya Wah Tapi backlight ya Nah ini dia Sira Gautama Buddha masa kini Kalau Buddha yang Masa depan itu tadi Maitreya ya Luar biasa Ini dia Indah belakang Ini dia kawan-kawan Mana bendera 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 Oh ini bendera Budis Oh ini bendera Jinga itu yang mana Warna Jinga itu yang mana Oh Biru Kuning Merah Putih Jinga Jangan-jangan merah putih Diambil dari bendera ini Biru artinya bakti Kuning artinya bijaksana Merah cinta kasih Putih suci, jingga semangat Luar biasa ya filosofinya Ini bunga terata lagi kawan-kawan Makanya di film kerasaki itu kan Kalau misalnya kita nyari di kawan-kawan itu Dia muncul dari Dari bunga terata Ada juga gunanya kita Untuk film kerasaki itu Bang Andri Kalau dalam Islam itu ada namanya Perbandingan agama-agama Untuk pengetahuan Kalau kita tahu agama Selain agama kita Kayaknya kemungkinan untuk kita Ngejudge atau being racist itu Kecil Toleransi jadi belajar Jangan ajarkan Indonesia Toleransi karena Indonesia Besar karena toleransinya Gila Jangan ajarkan Indonesia Terima kasih Orang terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini nama bangunannya Sarnath. Sarnath itu tempat dimana Sang Buddha membabarkan ajarannya untuk pertama kali. Kayak dapat wahyu gitu ya? Setelah dapat wahyu, ajarannya diajarkan ke lima orang pertama ini, lima orang pertapa. Mereka yang pertama kali. Ini bangunannya. Bentuknya kayak stupa. Stupa itu kayak tempat menyimpan relik-relik manusia suci. Kalau ini, ini pelita. Pelita itu di dalam agama Buddha sebagai simbol penerangan. Simbol penerangan. Ini pelita? Pelita. Atau lilin. Yang di sana, itu yang merah-merah. Yang mana itu ini ya? Itu dupa atau hiyo. Iya, dupa atau hiyo. Dupa atau hiyo gunanya? Bahasa Indonesia dupa, kalau bahasa mandarinya itu hiyo gitu. Itu lambang dari harumnya ajaran Sang Buddha. Oke, luar biasa ya. Nah ini jadi banyak apa cuy? Kayak tulisan-tulisan gitu. Ini kayak apa ya dok? Itu dipercayanya isinya doa. Tulis doa. Terus digantung di sini. Dan ketika angin berhembus mengenai tulisan-tulisan ini. Setelah itulah doanya akan ter... Mustajab lah ya? Iya. Dipercayanya. Ini merah, putih, hijau, kuning, jingga. Yang tadi yang prakir. Biru, biru, kuning, hijau, merah, putih. Ijau nggak ada sebenarnya. Tapi nggak tahu ini merambangan apa. Iya ya. Mungkin. Amin. Jadi itu dia kawan-kawan vlog kita tentang ini ya. Pencerahan agama tadi ya. Tentang pencerahan agama tentang agama Buddha yang ada di India ini. Thank you so much untuk Novi yang udah bisa memberikan kita pengetahuan tentang agama Buddha. Jujur ini baru kali ini aku tahu tentang agama Buddha. Pernah dulu aku belajar di SMA tapi aku udah lupa. Sekarang aku diingatkan kembali. Oke thank you so much buat kalian yang udah nonton. Semoga yang nonton ini saya selalu. Murah rezeki dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbala alamin. Nah tatim bilhamdallah. Alhamdulillah bilalamin. Ma'ana jafi mirikum amin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.